PEMBICARA 1 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 ada berapa ini ada 19 Pak muka saya bagi di grup tersebut ada berapa pop jar nanti saya bagi setiap pop jar nya berapa gitu jadi untuk teman-teman yang belum kebagian bisa menghubungi pop jar pop jar tersebut ini temen-temen tadi sudah dihitung ya kurang lebih ada 19 jadi ada solusi bahwa tidak ideal ya setiap mahasiswa mendapatkan satu contoh tapi mungkin ada ide dari Bapak ya kalau memang ada waktu ini nih yang terbaik nilainya yang di atas nih nih 95-100 nah ini bisa dibongkar juga nggak apa-apa saya rapin lagi di di scan di scan dibikin PDF-nya dibikin PDF-nya ini contohnya kalau ada temen dua orang mah waktu yang bagus itu kan ada tidak ini yang paling atas ini nanti dibongkar lalu di scan nanti di share ke semua gitu jadi sebenarnya Hai walaupun ini kurang enggak enggak harus dapat karena contohnya udah ada disini ambil contoh yang terbaiknya ada tiga ya ya ada tiga nih nih ada tiga nih temen-temen ada tiga eh contoh tugas laporan tugas yang terbaik nah ini nanti untuk mengatasi jumlah yang terbatas ya hasil scan-temen ini bisa disebarkan ke semua gitu dan tidak terbatas ulangan laku kan mau yang dimana aja hanya sekedar set kan pasti ada yang di Lampung ada yang dimana bisa kembus gitu Nah ada pun yang lainnya ini bisa dikirim melalui GMP bisa dikirim kalau enggak ada yang ngambil langsung ya Nah bisa dikirim gojek gitu ya ya paling ini berapa sih mirip segini gitu ya Nah tinggal bagaimana aturan keuangannya silahkan atur makanya bagusnya kelas itu punya benara gitu ya jadi kalau ada apa-apa eh gampang menitnya karena kekempakan dalam kondisi begini juga dituntut oleh teman-teman mahasiswa agar tugas-tugasnya bisa lancar ya jadi ini eh bagaimana nanti akhirnya nanti kita diskusikan melalui grup bagaimana agar mata kuliah ini bisa kalau hanya mata kuliah bukan praktek mungkin nggak terlalu masalah ya yang pengetahuan doang itu praktek itu praktek terus kita nggak bisa ketemu gitu kan perlu dialog perlu pembahasan dan sebagainya dengan cara seperti ini mudah-mudahan biasa sedikit membantu Nah kenapa Bapak memberikan contoh buru-buru ini ya karena kan waktu berjalan cepat terus kalau kalau nunggu itu nanti malah kepepe dari pengalaman yang kemarin nah teman-teman kalau inginnya ditunda laporannya telat yang normal aja sebelum pandemi pada telat gitu ya anak kesibukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebagai bapak rumah tangga ngajar dan sebagainya telat nah kalau jauh-jauh hari dibagikan belajarnya kita bisa-bisa dengan metode induktif atau deduktif metode induktif itu lihat aja dulu contohnya udah agar punya planning ada punya planning punya wawah setelah itu baru baca teorinya atau bisa dulu baca lihat teorinya lihat laporannya atau secara bersamaan silahkanlah mana yang terbaru tapi kalau biasanya kalau kita lihat contoh itu lebih cepat lebih cepat kalau ini ini cepat dong lihat contohnya gua gua ngerti ini tapi kalau lebih contoh apa ya contohnya lebih ngerti lagi itu nah kita lihat contohnya namanya penggunaan metode gini kita pakai dua-duanya itu saya bisa lebih cepat gitu ya Nah jadi tetap ini dibaca ya apa namanya modul ini karena pada penisipnya ini dibuat berdasarkan di bukunya berdasarkan bukunya modulnya jadi ini buku wajib ya salah satunya dan jangan lupa setelah yang rajin apa browsing di internet di YouTube juga banyak mahasiswa yang sudah mengetahkan ini jadi jadi prinsipnya teman-teman mahasiswa yang mengikuti mata kali ini wajib praktek karena mata kuliah prakteknya seperti yang kemarin sudah dikatakan mahasiswa UT PGSD kan nah itu kan dicetak jadi cetak untuk jadi guru di samping jadi guru Anda itu oleh UT itu dibekali wawasan untuk bisa jadi berkemampuan menjadi 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 desainer penyelenggara pembelajaran di masyarakat ya misalkan ini di bapak-bapaknya ini udah ngobrol nih kebetulan Pak Edi hobinya bonsai kelapa ini bagus nih Bapak-bapak disini tolong Pak Edi ajarin gitu nah kayak bikin ini dari sebuah batok kelapa yang harganya paling Rp10.000 gitu ya Nah ini ini bisa berharga Rp150.000 ini sampai cuman batok biasa itu Pak ya Iya ini batoknya jadi dirangka bikin pelatihan apa aja yang bermanfaat bagi masyarakat bisa membuat tas dari limbah bisa membuat kerajinan handcraft atau apapun yang penting sasarannya bukan anak sekolah jadi sasarannya ada di masyarakat ya bisa di Karangkaruna khususnya mereka yang membutuhkan keterampilan sekarang mungkin masa pandemi ibu-ibu banyak yang di PHK coba kita bikin pelatihan membuat masker ya bikin masker dari dari kain dari apa makanan-makanan kan sekarang bisa dipesan melalui online kita bikin pelatihan produksi makanan yang unik itu ya apalagi bulan puasa begini ini bikin maka kalau orang-orang Sundama apa namanya pembukaan pembukaan momennya tepat nah semua itu tolong apa yang kita lakukan harus dibuat videonya kalau kalau pelatihan itu kan mungkin 45 jam tapi dibikin videonya bisa 10 menit dari dengan yang dua jam empat jam itu bisa dilihat dalam waktu 10 menit jadi anda semua eh apa namanya perancangan terus perencanaan pelaksanaan hingga laporkan itu harus dua bikinnya bikin dalam bentuk tulisan seperti ini laporan laporannya ya dan bikin laporannya videonya isinya sama cuman masing-masing yang punya kelebihan di sini kan nggak bisa nonton Iya tapi kalau kalau misalkan Bapak ingin melihat kegiatan aninya gitu nggak bisa direkayasa kan ada video-nya misalkan kalau dibikinin ada fotonya foto mungkin masih bisa direkayakan video sulit agar sulit nah jadi itu saja eh apa namanya informasi buat teman-teman Bapak tidak memutuskan ya silahkan atur dengan kelompok bagaimana baiknya yang penting setiap mahasiswa dimanapun berada ya apapun bisa memperoleh contoh tugas ini baik secara fisik maupun nanti akan dibicarakan ini scan pediatnya ya Jadi ada set ada tiga contoh yang terbaik nih ya nilainya 95 ini menjadi contoh ya jangan-jangan digiplak jangan tapi lihat diolah dipadukan dikombinasikan dengan dengan apa namanya dengan kemampuan dan kreativitas kita ya kegiatannya bisa di rumah bisa dibalai warga bisa di masjid bisa dimana saja dengan mengikuti protokol kesehatan nanti kan kalau masak makan enggak usah banyak ngomong banyak ini berpainnya banyak ngulak gitu ya Nah silahkan mungkin Ani mau ada yang ditanyakan lagi soal ini ya soal soal mata kuliah juga enggak apa-apa informasi buat teman-teman yang ada dulu tugasnya prakteknya untuk membuat laporan ini kita tadi Bapak sudah memberitahu bahwa ini bisa dibisa buat di rumah dengan mengundang masyarakat bukan tujuan sekolah Hai bisa ibu rumah tangga bisa kelompok karantaruna warga PKK dan lainnya bisa dilakukan juga di masjid nah di balai warga juga bisa tapi hasilnya itu bisa menghasilkan intinya juga bisa menghasilkan uang misalnya untuk masyarakat itu bisa memperoleh benar-benar ilmunya gitu ya paling tidak ilmunya secara ekonomi dia merasa Wah bisa dong ini saya jual begitu ya Pak ya ini mah untuk diri sendiri nah minimal misalkan ya pulang kuasa begini ini ada pelatihan bikin apa yang usah beli nah betul ya syukur-syukur karena udah bisa bisa dibuang antar ke tangan apalagi kalau buat ibu rumah tangga bisa nambah keuangan nih dari suami intinya seperti itu ya nanti teman-teman untuk Bapak mohon maaf ini ada tiga macam ya berarti di sini ada lampiran lampiran foto-foto kegiatannya bahan aja bahan aja data peserta jadwalnya terus materi pelajarannya Oh iya di sini ada bab satu bab dua rekata pengantar ya teman-teman nanti bisa Bapak mengusulkan bisa difotocopy di share tergantung nanti di grup bisa di PDF nya PDF kan scan lalu di PDF di share di grup itu saya rasa lebih lebih efesien betul ya Pak ya lebih efesien efesiennya gimana kita enggak perlu waktu mengeluarkan tenaga lebih langsung ke PDF kita bisa ngeprint sendiri di rumah nah enggak kita gojekin atau apa kita hanya perlu biaya scan ya Pak nantinya bisa dibicarakan di grup yang jadi bendaharanya siapa nanti bisa dibicarakan lebih lanjut nah misalkan kalau misalkan ini kamu dilebihin juga tiga tinggal bawa ke senegi juga bisa iya orang miskin Iya juga dalam bentuk pedagang lebih keren iya nah betul bawa keknya akan dibagi semua mahasiswa kan jadwal misalkan 5.000 karena rame-rame itu hanya mohon maaf Bapak kan tidak bisa melayani satu-satu maka maksudnya dengan adanya grup dengan adanya kelompok yaitu saling kita membantu saling membantu saling mencari solusi enggak ada yang dari Pak harusnya di lambung ada masalah yang berlaku dimana tuh semuanya jadi enggak enggak nanti lebih efesien di PDF kali ya atau gimana terserah di grup atau minta langsung mau datang ke rumah saya boleh silakan saya persen mau foto mau dikirim juga boleh dipersilahkan tergantung masing-masing di grup atau nanti sistem saya kirim ke perwakilan pokjar masing-masing juga boleh tergantung masing-masing nanti lebih lanjut ada pertanyaan di grup silahkan yang lebih paham bisa menjawab enggak menunggu dari Pak Edi nya ya Nah karena kesibukan beliau yang sudah paham duluan mungkin bisa menjawab di grup tidak hanya ah nunggu Pak Edi nih nunggu Pak Edi minggu depan gua putuh web buat kelamaan hahaha betul 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 dan mungkin begini kalau memang nanti kita nggak bisa hanya berdasarkan pertemuan yang depan kali atau 9 kali pertemuan nah kalau keadaan mendesak kita bisa buka dialog pakai jomi pinggang karena tidak punya buruk kan iya bisa kan Bapak tentuin kita jomiting ya sepakatannya hari apa jam berapa mungkin jumlahnya kalau melalui jom kan terbatas dari 30 kita bagi perwilayah misalkan wilayah tiga raksa wilayah orang-orang raja lebih besar Pak Google Meet nah di Google Meet ya itu silahkanlah yang penting coba silahkan eh kan mungkin istilahnya baca buku lihat ini tetap aja bingung gitu hanya ada yang ditanyakan betul betul nanti Bapak nggak bisa melayani satu ke satu jadi mohon maaf nih ke mahasiswa ada yang Jabri ya karena kan Bapak kan ngajar di sana ngajar di sini grup kebanyakan bukan nggak mau melayani apa hal yang baik juga kalau di grup itu kan kalau kita tanyakan tentang sesuatu kan mungkin bukan kita aja yang harus tahu orang lain di grup juga pengen tentang tahu tentang itu gitu artinya silahkan kalau antar mahasiswa silahkan tapi kalau dengan Bapak mohon dengan hormat kalau ada yang ditanyakan tentang mata kuliah ini atau tugas mohon di grup nah jadi eh tugas ini ya jadi nah nanti ini kan juga harus dikumpulkan kumpulkannya bisa langsung nggak usah koordinator kalau mengumpulkan mat bisa dari mana kirim melalui jenis melalui jasa pengirim nanti ke biayaan kalau di sini kan kalau siang ada orang nanti mengumpulkannya yang pinjem ini karena kan nanti dicatat sama anehnya siapa yang pinjem ini harus dikembalikan tidak boleh tidak boleh jadi dimiliki buat apa dimiliki buat apa nanti jadi nanti kalau pinjem ini jadi dua yang punya sendiri yang nah nanti yang karya mahasiswa sekarang juga ini bermanfaat untuk adek tingkatnya begitu seterusnya ini sebenarnya masih ada cuman Rapa belum sempat ngambil nanti kita kontak kalau Pak coba yang sisanya temen-temen bisa bisa apa namanya bisa dicari lagi untuk yang angkatan berikutnya cuman di simpan yayasan nah nanti Bapak kirim gimana Raja iya baik Pak ya Pak cukup jelas mungkin ya untuk sementara cukup ya teman-teman nanti bisa lebih ke grup aja ya Pak terima kasih nanti bila ada pertanyaan dari saya ya ataupun temen-temen bisa di grup nanti bisa saling koordinasi aja di grup ya terima kasih atas waktunya mohon maaf ngomong kesibukan Bapak saya ucapkan buat keluarga semua dimana aja masih berada tetap semangat yang terus belajar lain cinta-cinta lebih mana pun kondisinya betul Pak betul-betul sekali kita belajar itu long live video pesen enggak ada istilah istilahnya ah saya udah tua sudah tua tidak ada selagi 5 ayat masih dikandung badan belajar wajib apalagi seperti saya Pak saya sudah tua sama suami dulu sudah kuliah saya ya mungkin belum waktunya belum waktunya waktu itu sekarang berada di S1 beres terus ke S2 nya Alhamdulillah Insyaallah nanti berlanjut Pak doanya saja semoga teman-teman juga saya doain sukses semuanya meskipun kita kuliah sambil kerja tapi kesuksesan semoga selalu menyertai ya Pak Amin 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 salam literasi ini salam literasi ya semangat semangat terus belajar 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman ya terima kasih Bapak Oke selamat jalan ditunggu informasinya ya sama Bapak mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menyimak dengan baik Oke Oke ya ya Terima kasih.